Nah, ini selingan, sebenarnya nyambung dengan diskusi kita di awal ya. Jadi, ini gambar ini saya ambil dari buku Theory and Reality ya. Jadi, Bapak-Ibu bisa lihat ini gambar hasilnya dari Feigel ya. Feigel itu saintis-saintis-filosof gitu ya. Nah, ini sebenarnya struktur yang kita bahas berkali-kali ya. Jadi, sebuah teori itu sebenarnya di dalamnya isinya macam-macam, Bapak-Ibu. Dia ada postulat, kemudian ada berbagai teorema. Di sini mungkin dia nggak menuliskan ya si Feigel. Kemarin kita ada teorema 1, teorema 2, hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, dan seterusnya. Dan di situ ada konsep-konsep ya, masa, kecepatan, gravitasi, dan seterusnya. Nah, nanti ada prediksi empiris ya, empirical concept. Kalau kita kemarin membahasnya, di sini ada prediksi empiris. Dan kemudian ini yang diuji melalui observasi. Nah, saya tidak tuliskan di sini, tapi di bagian buku Popper itu dia menyatakan bahwa merumuskan hukum sains itu tidak hanya menjelaskan observasi ya, Bapak-Ibu. Tapi kita menjelaskan lapisan-lapisan atau hidden structure, struktur tersembunyi yang dibalik yang kita observasi. Jadi, struktur tersembunyi ini real, Bapak-Ibu. Karena ini makin ke atas, dia sebenarnya menjelaskan yang di bawah. Dia menyinari yang di bawah. Jadi, observasi atau pengujian itu nggak akan pernah ada kalau nggak ada teori. Jadi, misalkan teorinya Einstein tentang bahwa kecepatan cahaya itu sama ke segala arah. Itu dari teori itu, maka muncul pengujian. Jadi, kalau nggak ada teorinya nggak akan muncul pengujian. Pengujiannya adalah dengan menguji cahaya dalam berbagai arah berdasarkan gerakan bumi. Percobaan Max Schleser-Moray. Kalau nggak ada teorinya dulu, nggak akan ada pengujian. Jadi, ini empiris yang di bawah ini sebenarnya nggak kaku. Dia nanti ada sesuatu yang baru, pengujian baru. Ada pengujian baru. Dia untuk membuktikan, misalkan ada entitas yang kita duga ada di lapisan-lapisan yang di baliknya. Yang tadi itu. Ada elektron. Misalnya, Bapak-Ibu bayangkan bakteri, bakteri itu masih lebih teramati dibanding virus. Virus itu jauh lebih kecil. Virus dibandingkan dengan atom atau molekul. Virus ini makin terobservasi. Tapi, atom dan molekul ini makin dalam. Kita hanya bisa mengobservasi atom atau molekul itu dalam kerangka teori tertentu. Nggak sembarang eksperimen bisa. Jadi, eksperimennya itu harus dirancang dalam kerangka teori tertentu sehingga kita bisa mengobservasi atom dan molekul. Elektron. Terus, di dalamnya lagi, nanti ada teori yang lebih dalam. Misalkan, ada teori kuantum field dan sebagainya. Nah, nanti masing-masing itu akan bisa kita prediksi secara empiris. Hanya saja prediksi secara empirisnya itu, kalau teorinya belum ada, ininya nggak ada. Begitu, Bapak-Ibu. Ini menarik sebenarnya, pembahasannya bisa panjang. Baik. Nah, ini yang penting tadi. Ini yang sudah. Ini Pak Bayu ini hebat sekali. Kita belum nyampe ke sini, beliau sudah pembahasan di sini. Jadi, prinsip demarkasi menurut pendukung positifisme logis. Jadi, Popper itu merumuskan demarkasi sains dan sains itu sebenarnya di awal dia mengkritik dulu demarkasinya yang dibuat oleh para pendukung positifisme logis. Jadi, ini kita baca dulu yang positifisme logis, Bapak-Ibu. Kira-kira seperti ini. Jadi, mereka berupaya mencari prinsip demarkasi yang dapat membedakan atau memisahkan antara pernyataan yang bermakna dengan pernyataan yang tidak bermakna. Jadi, positifisme logis itu karena dia menggunakan teori bahasanya Wittgenstein. Jadi, dia pijakan awalnya adalah pernyataan yang bermakna. Pernyataan yang bermakna itu pernyataan yang layak kita pikirkan dan pernyataan yang tidak bermakna. Ini pernyataan yang kita buang saja, nggak perlu kita pikirkan. Mereka berupaya membuat batas itu. Mereka berpandangan bahwa proposisi yang bernilai hanya ada dua jenis. Jadi, ini kita bagi dulu ya. Proposisi yang bermakna itu hanya ada dua jenis, yaitu pernyataan logika ataupun matematika yang tidak memiliki informasi mengenai dunia empiris. Jadi, pernyataan logika atau matematika itu menurut positifisme logis itu dia memang tidak menjelaskan tentang dunia empiris. Dan dengan demikian, benar atau salahnya dapat diputuskan tanpa perlu merujuk pada pengalaman. Pernyataan yang benar dalam kelompok ini adalah sebuah tautologi. Nah, ini sebenarnya debatable ya, tautologi, tapi menurut mereka seperti itu. Dan pernyataan yang salah adalah yang mengandung kontradiksi diri. Jadi, kalau logika dan matematika, pokoknya kalau dia konsisten, ya berarti benar. Kalau tidak konsisten, dia salah. Itu termasuk dalam pernyataan yang bermakna, menurut, menganut positifisme logis. Kemudian nomor dua, pernyataan yang memberi informasi mengenai dunia empiris. Ya, ini pernyataan empiris. Yaitu yang benar ataupun salahnya harus menghasilkan perbedaan yang dapat diobservasi. Pernyataan jenis ini dapat diverifikasi kebenarannya secara empiris. Jadi, untuk pernyataan yang memprediksi hal-hal yang empiris, jadi menurut positifisme logis, dia harus dapat diverifikasi kebenarannya atau verifiable atau conformable secara empiris. Nah, ini konsekuensi dari yang tadi ya. Maka pernyataan yang bukan merupakan proposisi formal matematik ataupun logika dan juga tidak dapat diverifikasi secara empiris adalah tidak bermakna atau meaningless. Jadi, yang bukan matematika logika, kemudian dia tidak bisa diverifikasi kebenarannya secara empiris, ya itu tidak bermakna. Tidak usah kita pikirkan. Sehingga kebisaan untuk diverifikasi atau verifiability, ini bahasa Indonesia ini saya buat sendiri, kebisaan untuk diverifikasi, digunakan sebagai kriteria demarkasi yang dia dipakai untuk membedakan pernyataan yang bermakna dari pernyataan yang tidak bermakna. Balik tadi ya. Dengan cara itu, pendukung positifisme logis menggunakan kritik via variability ini untuk menyingkirkan metafisika. Jadi, memang mereka tujuan utamanya ini. Mereka tidak suka dengan tema bahasan ini, Bapak Ibu, tentang keberadaan Tuhan, jiwa, afterlife, alam imaterial, kehendak bebas, agama, apalagi. Itu dia singkirkan. Itu pernyataan dalam bidang itu, dia tidak bermakna. Karena dia tidak verifiable. Tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Nah, Popper menentang kriteria verifiability ini. Jadi, ini ada argumennya, Bapak Ibu. Nanti bisa baca lebih detilnya. Jadi, kira-kira gini. Kalau verifiability itu kita jadikan kriteria nomor satu ini, maka dia akan menyingkirkan sains juga. Karena menurut Popper tadi kan teori sains pun itu tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Dia hanya bisa dipalsifikasi. Jadi, alih-alih hanya menyingkirkan metafisik, ternyata positifismologis bahkan dia menyingkirkan sains empiris secara keseluruhan. Kemudian nomor dua, ini yang poin penting dari Popper ini. Jadi, metafisik itu dinyatakan meaningless oleh positifismologis. Padahal, menurut Popper, teori sains sangat sering kali hadir di awal sebagai pernyataan metafisik. Sebuah ide yang pada awalnya berkarakter metafisik, seiring berkembangnya ilmu, menjadi dapat diuji dengan, dan dengan demikian menjadi saintifik. Tadinya memang kelihatannya metafisik, tapi setelah berkembang ilmu, oh, kita tahu cara mengujinya, itu menjadi pernyataan saintifik. Contohnya teori atom, itu zaman demogritus dulu, yaitu teori ini ya, filsafat. Teori gerakan benda langit. Nah, kalau Aristoteles itu kan, dia merumuskan gerakan benda langit itu, gerakan melingkar, benda-benda langit. Kenapa benda langit itu bergerak melingkar? Itu karena gerakan melingkar itu adalah gerakan yang sempurna bagi benda langit. Dia enggak bicara tentang gravitasi dan sebagainya. Itu sempurna bagi benda langit itu harus melingkar. Gerakan jatuh bagi benda di bumi, yaitu kesempurnaan bagi benda di bumi, gerakannya jatuh. Itu kan pernyataan filosofis. Dan terbukti salah ya. Bisa, benar bisa salah. Tapi artinya, berikutnya dia bisa diuji kebenarannya. Teori cahaya sebagai partikel. Ini dulunya juga teori filosofis. Tadinya kan cahaya sebagai partikel. Kemudian ternyata Maxwell menunjukkan cahaya itu gelombang. Tapi berikutnya ternyata ditunjukkan juga bahwa cahaya itu bisa jadi partikel juga. Bisa dipandang sebagai partikel atau foton. Jadi teori yang tadinya metafisik, itu ternyata berikutnya saintifik. Nah, ini nomor tiga. Intinya ini menyerang teorinya sendiri. Jadi kalau tidak verifiable, itu tidak bermakna, maka teorinya si positifis ini sendiri juga tidak bermakna. Karena dia tidak bisa diverifikasi juga. Secara empiris ya. Dan dia juga bukan pernyataan logis matematik. Jadi ya, gimana? Dia menyangkal dirinya sendiri yang nomor tiga.